Ya-ru-yarru-yarru-yarru-yarru-yarru-yarru-yaarru-yarru-yarru-yaarru-yarru-yarru-yarru-arru-yyarru-yah mus'ab doberi meritu ketika dia masuk Islam itu kita orang kaya kan? Ya dia orang kaya ketika dia masuk Islam ibu dia bilang aku tak akan makan sampe aku matuu apa? ketika dia masuk Islam monibunya apa aku tak akan makan dan inggung biar aku mati ya eh ini kan satu tapi sebabnya karena banyak orang pertama nih siapa lihat yang pertama namanya Tua Lukman ayat 15 balon yang dua baca yuk dia berapa tuh suratnya surat yang berapa suratnya berapa tuh benarkan mainnya ayat oke pertama ayat itu apakah kamu sudah menyenangkan dia diciptakan kita masih tahu kenapa katu kasih kasihnya salah apa kasihnya karena orang tua mereka memaksa mereka untuk kembali Alhamdulillah kalau mengajar mu'alam ada tantangan tersendiri tapi ini bagi saya menjadi sebuah peluang kenapa disebut peluang karena mengajari mu'alam saya sangat memberikan semangat pada diri saya ini karena mu'alam ini kalau dia sudah masuk agama islam kalau dia dengan agama ini betul-betul yakin kemudian betul-betul berharga buat dia mereka mempertahankan agama ini beda mungkin ya dengan kita yang islam dari semenjak kecil biasa aja kan agama ini tapi bagi mereka seperti mereka menemukan sebuah mutiara yang berharga sesuatu yang sangat berharga islam ini maka mereka mempertahankan agama ini dengan betul-betul malahan diantara mereka ada yang mau berpisah dengan keluarga diusut segala macam mereka pertahankan jadi pertantangannya kalau kita mengajar ilmu Qur'an ya kalau mengajar ciri mungkin gampang ya tapi kalau ilmu Qur'an ini kan banyak isilah jadi pertantangan itu adalah karena mu'alam ini kan mulai baru membaca mulai mereka dari baca Qur'an kemudian nafkah namanya itu mulai belajar ikhra jadi memang proses kalau ilmu Qur'an ini kan ilmunya kan udah agak tinggi sedikit tapi alhamdulillah secara ilmu ilmu Qur'an ini mereka alhamdulillah paham terbukti kemarin ketika kita ulangan ada yang dapat 100 berarti kan ini mereka menandakan bahwa ada juga yang paham gitu walaupun ada yang dapat nilai-nilai dibawah daripada itu tapi yang bilang ada dapat 100 ini membanggakan dan membahagiakan sampai 100, 98 gitu kan nggak bagus-bagus lah nilainya alhamdulillah sistem yang saya terapkan secara pribadi untuk mengajar mu'alam ini adalah sistem bagaimana mereka enjoy dalam belajar ini jadi nggak terlalu terbebankan karena saya tahu mereka ini baru masuk, baru belajar Islam gitu jadi yang kalau bisa saya termudah, saya termudah gitu kalau lagi belajar ilmu Qur'an ini kan istilahnya sangat banyak jadi dengan istilah itu saya carikan istilah-istilah yang kira-kira mereka udah paham baru-baru saya lanjutkan pelajaran berikutnya kalau belum paham sekarang ya berlambat-lambat aja nggak terlalu kencang gitu nggak terlalu harus tepat-sepat target jadi ini saya adalah yang penting mereka apa, paham dengan Al-Qur'an ini kan ilmu Qur'an ya penting banget ya karena kan salah satu yang menyebabkan mereka bersih-istilah itu jadi dengan ilmu Qur'an ini akhirnya mereka bertambah keyakinan mereka oh, ternyata Al-Qur'an itu tidak ada salah sedikitpun ya ternyata Al-Qur'an itu ya kita sekarang belajar as-ra'adun-nudul ya suap-suap surut ternyata perayat itu jelas ya tujuhnya karena ini, karena itu ya berarti ayat ini adalah ayat yang betul-betul dari Allah ya bukan dibuat juga dia nah, jadi tambah yakin mereka jadi kita belajar ilmu Qur'an tambah di sana itu adalah apa, keyakinan bahwa maaf tidak gitu Al-Qur'an ini betul-betul dari Allah kan itu termasuk rukun iman masyarakat ini pertama kepada Allah ketua kepada Allah Malaikat Rasul Sittad di sini ini maksudnya iya, kita kan terdakwa kalau kita iya, saya ustad ya belajar dari kecil islam sampai saya dewasa islam terus belajar islam dari kecil alhamdulillah yang bisa saya jangkau itu adalah orang-orang islam juga tapi kalau para mu'anak ini mereka punya kenangan atau mereka dulu punya background sebelum mereka menghubungi ini adalah orang menikmati orang menikmati baik agama mereka Hindu, Buddha, Sultan gitu kan jadi untuk memberitahukan agama kepada agama lain itu iya dari mereka jadi contoh misalnya Usana Baban jaman bersandirin ini dengan mu'allah backgroundnya dulu mu'allah iya mongon juga bersandirin jadi yang mengerti tentang kemu'allah paling ini adalah orang yang mu'allah kalau kita yang dari islam ya dari kecil islam itu gak mengerti bagaimana perasaan mu'allah makanya para mu'allah ini menjadi seorang da'wah sebenarnya seperti dijung tombak dalam berda'wah untuk kepada kepada seorang muslim terutama mereka kan kenal kawan-kawan mereka ada yang muslim kalau kita masuk ke seorang muslim itu kadang gak bisa tapi mereka bisa masuk kenapa? dari kecil mereka gak kenal sama kawan-kawan muslim tapi peningkuran suaranya mereka muslim mereka kenalkan islam jadi sebenarnya ujung tombak dakwah kepada anu muslim adalah mu'allah ini jadi kita ketengan betul ya mu'allah ini biar mereka bisa menjelaskan kehebatan agama islam ini kepada anu muslim dan anu muslim itu buruk tangka terhadap islam ini karena media mengatakan bahwa islam ini teroris wala macam mereka gak sampai ajaran yang betul ini tapi dengan mu'allah ini mudah-mudahan mereka bisa menyampaikan ajaran islam yang baik ini kepada orang-orang muslim jadi hingga mereka tidak menuju yang tidak-tidak lagi pada anak islam ini iya kita-kita saya gitu ya kalau bisa para mu'allah ini ilmu agamanya bagus agamanya bagus sehingga mereka bisa berda'wah ke mungkin karena mereka datang kadang-kadang datang dari keluarga yang tidak mampu tidak oleh teman dan sebagai mereka yang mampu tetap ada yang tidak mampu kalau bisa suara ini diperhatikan kemudian diberikan lah atau namanya keluang-keluang ya sebenarnya untuk kolam misalnya khusus salah dua siswa untuk mu'alaf di keguruan-keguruan tinggi yang yang apa tuh yang yang dicari gitu jangan jangan memperhatikan orang-orang luar saja orang-orang yang bahagia dari Islam tapi mu'alaf ini penting juga kalau sudah diajarkan Islam insyaallah mereka juga akan semangat nanti tentunya akan memberikan orang-orang luar negeri misalnya ke Sudan atau ke Mesir atau ke Turki gitu dia punya mereka punya kesempatan juga sama dengan kita Kenapa karena contohnya diantara mereka juga bolehpun ya Islam mereka baru gitu setahun-setahun tapi karena mereka ketemu cepat misalnya sekarang mereka lagi khusus Qur'an yang khusus Qur'an targetnya adalah 5G gitu kan walaupun 5G dalam beberapa bulan gitu tapi kan itu sudah bagus daripada orang yang dikecantren sudah 3 tahun tapi enggak hafal 1G pun kan mereka hanya beberapa bulan hafal 5G gitu kan kan bagus berarti semangat mereka ada harapannya adalah karena rata-rata mereka yang masih masa sekolah ya ada yang SMA ada yang sudah kuliah gitu berikanlah buat siswa siswa kepada mereka agar mereka punya pertempatan yang sama juga untuk mendalami agama ini apa-apa tadi yang saya jelaskan dari mereka adalah ujung tembak orang Islam untuk menjelaskan Islam kepada non-muslim diharapkan kepada donatur yang telah membantu para siswa agar bisa lebih lagi kalau sudah banyak ya di tingkatkan lagi karena apa yang denatur terjuangkan atau yang belum jadi denatur yang mudah-mudahan terbuka adunya untuk jadi denatur kenapa karena yang kita perjuangkan ini adalah Islam itu sendiri karena mereka adalah ujung tombol untuk jelaskan Islam kepada non-muslim ini perjuangan kita yang sangat dibutuhkan karena banyak serangan-serangan dari luar terhadap Islam tadi cara menjawabnya mungkin kita tidak bisa menjawab orang tidak percaya dengan jawaban kita kepada orang Islam maka mereka mungkin akan percaya dari jawaban orang yang muslim juga artinya orang yang mu'allaf maksud mereka percaya makanya orang yang telah membantu ini terima kasih banyak menemudahan plus Bapak Menteri Pala yang berlipat ganda kenapa Bapak membantu mu'allaf dengan uang Bapak Allah akan membantu Bapak dengan memperjuangkan Bapak telah memperjuangkan agamanya bantulah mu'allaf maka Allah akan bantu Bapak terima kasih kepada sanawaban berjuang saya luar sangat luar biasa ada satu kata yang selalu saya ingat penawaban ini beliau saya tanya ketika awalnya website berapa anak-anak santri disini saya ada 60 orang lebih oh saya punya dendatur tetap keadanya tidak punya saya tetap tidak terus bagaimana cara menutupi mereka sekolahnya saya bayarkan ya makannya ya iya malah ini uang saksi juga terlalu rata-rata karena pengurangan jawa sebulan itu bisa sampai 100 juta terus pakai apa saya bayar untuk kita tidak punya donatur tetap tidak punya usaha tetap nah kenapa saya bayar apa jawaban dulu Allah yang bayar Allah yang bayar jadi keyakinan sama luar biasa ini kalau sudah malam itu ini sama luar biasa ini luar biasa dan ada satu kata yang saya ingat itu bahwa luar biasa yang saya bukurkan bukan sebulan ke depan bukan sebulan ke depan bukan sebulan ke depan bukan setahun ke depan tapi yang saya bukurkan adalah biasa kepala saya tidak pusing betul apa sehari 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 saya langsung saja itu 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 tidak panjang panjang di kira-kira saya tapi alhamdulillah Bursa tak pernah saya merasa kekurangan ada aja jalannya jadi bukutlah cara membantu aja Allah tidak punya dinatur tetap tidak punya usaha tetap tapi bisa menghidupi 60 orang Alhamdulillah dari buah bukan dan malam sekarang tidak banyak tabangnya di mtv tidak ada banyak tabang dan nabai alhamdulillah ini artinya ada insensiullah yang suratku menyebut aklamakun kalau kamu telah adhan Allah Allah telah kamu dan Allah tetapkan sendiriannya luar biasa semoga 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 mudah-moga ada yang banyak seperti usaha baban lagi ada orang yang punya sifat seperti usaha babani membantu yang terbaru Allah kadang-kadang kita kasih ya sudah malam habis itu mereka enggak ada tempat belajar pada tempat menimbulkan waktunya kita dulu ya sekarang ada wadahnya setelah mereka malam ini tempat belajar ini tempat menjadi alhamdulillah semoga Allah s.w.t menambahkan ia berkah umurnya rezekinya berkah pelajarnya terima kasih banyak sama-sama walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih